Terkena longsor, jalan penghubung antar desa di Kecamatan Cigeduk Garut, Jawa Barat, Amblas dengan kedalaman 100 meter. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Senin pagi jalan penghubung antar desa di Kampung Cimuncang, Desa Cintanagara, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat masih longsor. Jalan sepanjang 50 meter Amblas dengan kedalaman 100 meter hingga sama sekali tidak bisa dilalui warga akibat putus total. Satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui warga untuk beraktifitas atau menjual hasil bumi berupa sayuran dan hasil tani, yaitu melalui area persawahan yang memutar dengan jarak lebih dari 2 kilometer. Bagi warga yang akan menjual hasil bumi, tentu saja perjalanan ini sangat menguras keringat, karena mereka harus memikul beban yang berat dengan jarak yang jauh akibat tak satupun kendaraan yang bisa melintas. Jauh lumayan lah. Jauh lumayan ya Pak? Nah itu atau pasangan apa? Biasanya deket ini lewat sini gitu Pak? Iya lewat sini. Lewat sini? Sekarang kan ini longsor? Iya ke sawah. Kepatnya harus muter gitu? Muter dulu. Kurang lebih berapa kilo kalau menjual ke apaan ini? 2 kilo lah. 2 kilo ya Pak ya? Iya. Repot gak apa dengan kondisi seperti ini? Wah repot sekali. Masih banyak warga lain yang beraktifitas sama mengangkut hasil pertanian untuk dijual ke pasar. Karena itu, warga berharap pemerintah segera memperbaiki atau membangun jalan baru sebagai solusi dari permasalahan ini. Ervan Lugina melaporkan untuk NER.